Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali, terima kasih. Pada Panitia, kami diberikan kesempatan untuk melakukan presentase setelah kami menyirimkan abstrak kepada Panitia. Pada hari ini, senang sekali juga karena sempat hadir nantinya insya Allah pada pertemuan tahunan ISOI 2020. Perkenalkan kami, Ma'ruf Qasim dari Universitas Halu Oleo, khususnya di Fakultas Berikan dan Ilmu Kelautan, Universitas Halu Oleo. Kebetulan kami juga adalah pengurus 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 ESOI di Kendari. Bapak dan Ibu, Alhamdulillah judul kami untuk webinar kali ini itu adalah perkatan. Jadi preferensi perkatan epifit pada talus eucema denticulatif dan juga pada alat vertinet. Kami yang melakukan penelitian ini adalah bubutan-bubut, kemudian saya sendiri, anggotanya, kemudian Ibu Saluya, Abdul Meis, Warga, dan memang bubud ini salah satu mahasiswa bimbingan kami yang melakukan penelitian ini. Kebetulan pada kali ini kami akan mencoba untuk mewakili, untuk melakukan presentasi ini, karena ini berkaitan dengan memang penelitian yang sedang kami lakukan, tim penelitian yang kami garap, dan ini merupakan rangkaian dari penelitian yang dibiayai oleh Ristek Dikti. Bapak dan Ibu, budidaya rumput laut itu banyak dilakukan oleh masyarakat pesisir, karena budidaya rumput laut ini adalah salah satu komoditas yang mudah dibudidayakan, dan memang komoditas yang kalau dibilang itu sangat gampang untuk menghasilkan uang. Cukup melakukan budidaya ini dan menyimpan rumput laut pada satu daerah, mengikatnya, dan menunggu sampai 40-45 hari, kemudian kita panen dan kita jemur. Ini adalah harapan baru sebenarnya bagi masyarakat pembudidaya. Masyarakat banyak melakukan budidaya rumput laut karena investasinya cukup murah. Di samping investasinya cukup murah, juga melakukan budidaya ini juga mudah. Dengan peluang lain, kemudian mengikat dan menyimpan, seperti yang saya bilang tadi, itu cukup mendapatkan, dalam 45 hari cukup mendapatkan dana untuk hasil panen. Dan apalagi saat ini, harga rumput laut misalnya, walaupun statis tapi ada kecenderungan misalnya naik, dan itu memang diharapkan bahwa harga ini akan terus berkembang, dan ini akan menstimulasi banyak masyarakat yang melakukan budidaya. Banyak masyarakat yang akan turun ke lapangan, dan kemudian melakukan budidaya rumput laut sebagai salah satu income bagi mereka. Saat ini, apalagi di musim pandemi saat ini, sangat terbatas sumber-sumber penghasilan yang mungkin dapatkan. Banyak masyarakat yang akhirnya terjun ke laut, maksud saya bukan terjun untuk berenang, tapi kemudian terjun ke daerah pinggir pantai untuk mendapatkan beberapa sumber-sumber income yang kemudian itu menjadi harapan bagi mereka untuk melakukan budidaya. Bapak dan Ibu, karena mudahnya melakukan budidaya rumput laut dengan sistem longline, itu kemudian menimbulkan berbagai macam persoalan. Ada dua sebenarnya rumput laut atau jenis rumput laut yang dibudidayakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah Kapapikus al-Farezi, yang kedua adalah EUC Madintikulatum. Walaupun memang kita mengenal, ada beberapa daerah mengembangkan misalnya Graselaria daerah tambak. Tapi yang kita bahas kali ini adalah satu jenis yang umum digunakan, yaitu EUC Madintikulatum. Budidaya EUC Madintikulatum itu banyak dilakukan oleh masyarakat karena dia cukup tahan dan walaupun harganya cukup rendah, tapi pertumbuhannya sangat tinggi. Dan ini merupakan alternatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan budidaya rumput laut. Bapak dan Ibu, salah satu persoalan yang paling, kalau dikatakan memang tidak terlalu serius, tapi kemudian ini menjadi suatu persoalan yang cukup merepotkan masyarakat pesisir adalah perekatan EPVID. EPVID ini kalau tumbuh subur, itu tidak hanya menurunkan produksi, tapi kemudian banyak rumput laut yang akan terserang oleh hama. Bapak dan Ibu, EPVID itu beberapa penelitian mengatakan bahwa perekatan EPVID pada talus itu bisa menurunkan produksi rumput laut di beberapa daerah yang ada di Indonesia misalnya. Kami lakukan penelitian untuk melihat sebenarnya preferensi perekatan EPVID itu di mana saja. Apakah memang ketika dia muncul atau menempel pada tali, juga menempel pada talus misalnya. Kita coba melakukan penelitian-penelitian ini, karena ini sangat penting untuk bagaimana mengelola atau mengantisipasi perangkatan EPVID ini dalam budidaya rumput laut. Ini lokasi penelitian kami, Bapak dan Ibu. Itu salah satu daerah budidaya rumput laut di kota Bau-Bau, di Sulawesi Tenggara. Kalau kita lihat petanya, ini adalah peta Sulawesi Tenggara, ini adalah peta Indonesia. Di peta Indonesia itu kita bisa melihat bahwa ini Sulawesi Tenggara, dan salah satu daerah budidaya yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan budidaya terlih kota Bau-Bau. Memang daerahnya tidak terlalu luas untuk budidaya rumput laut, tapi cukup baik untuk menjadi daerah-aerah yang dikembangkan untuk budidaya rumput laut ini sendiri. Akhirnya kami jadikan sampling site untuk melakukan penelitian, karena memang daerah ini cocok untuk budidaya rumput laut. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat alat-alat kami lebih mudah. Kemudian yang paling penting adalah kontrol untuk melakukan budidaya, melakukan penelitian-penelitian untuk mendapatkan hasil yang bisa baik dan terkontrol, serta memenuhi standar dalam metode, itu bisa kita lakukan di sini. Ini adalah Fertinet. Fertinet ini adalah salah satu inovasi yang kami kembangkan untuk melakukan budidaya rumput laut. Fertinet ini adalah pipa yang kemudian kami rangkai dengan jaring dan untuk melakukan budidaya rumput laut. Dia menggunakan kolom bawah untuk melakukan budidaya rumput laut. Dan kolom bawah inilah yang kita upayakan untuk kemudian dimanfaatkan. Karena banyak budidaya itu hanya memanfaatkan kolom atas, tapi tidak memanfaatkan kolom bawah. Banyak orang melakukan budidaya misalnya dengan long line, tapi kemudian vertikal long line. Kamu mengembangkan vertical net. Vertical net ini kami kebawah, dan kemudian net ini berfungsi untuk menjaga rumput laut tidak diserang oleh hama, ikan, dan penyuk. Ini juga sebenarnya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan dari penelitian kami, karena yang kita ingin lihat adalah bagaimana sistem perkatan dari EpiFit dan memang tidak dimakan oleh ikan, supaya data kami bisa dapat. Bapak dan Ibu, kami menyimpan vertinet, ada 40 talus yang kami simpan dalam setiap vertinet, dan kemudian bobot dari setiap vertinet, ini metode kami, itu adalah 50 gram. Kami letakkan di tempat yang berbeda, di dua stasiun yang sudah saya sempat singgung di awal, dan jenisnya adalah Eucema Denticulatum. Yang pertama, kami bersihkan bibit dari Eucema Denticulatum, dari semua perkatan EpiFit, kami betul-betul upayakan supaya tidak terjadi kerusakan pada talus, dan kemudian kami simpan dalam vertinet, dan kemudian untuk melihat bagaimana, apa yang terjadi setelah kami simpan EpiFit ini. Maksud saya, apa yang terjadi ketika melakukan budidaya Eucema Denticulatum, kapan sistem perkatan dari EpiFit itu kemudian bisa ada. Dan memang kita akan mencoba untuk melakukan penghitungan setiap 10 hari, tapi di hari pertama itu kami melakukan pengamatan setiap 3 hari, untuk mengetahui seberapa besar sebenarnya perkatan EpiFit. Tapi sebelum 3 hari itu hari pertama itu tiap hari. Ini untuk melihat apakah pada hari berikutnya itu sudah terjadi pelekatan atau belum. Itu kami amati. Kami amati dengan menggunakan mata biasa, tapi kemudian kalau tidak kami menggunakan loop, dan kemudian ini yang kami mencoba untuk melakukan pembesaran-pembesaran dengan alat yang kita dapat bahwa apakah memang ada pengaruh atau tidak. Bapak dan Ibu, ini adalah Eucema Denticulatum yang kita gunakan dalam budidaya rumput laut. Oke, hasil yang kami dapatkan ternyata, Bapak dan Ibu, itu ada beberapa jenis memang yang melekat pada talus. Kalau kita lihat memang yang paling banyak melekat dan ada terus, itu Kondropikus papilosa. Ini adalah jenis EpiFit yang melekat di talus, rumput laut memang, dan sangat banyak, itu pada 3 bulan yang kami lakukan penelitian, itu diada terus. Dari hari pertama misalnya sampai hari ke-40, itu diada terus. Dan kemudian yang paling banyak menempel, tapi kemudian tidak ada di setiap bulan, misalnya dia hanya muncul pada April dan Mei, itu adalah Akantopora spivera. Ini adalah jenis EpiFit yang kemudian ketika Juni, kami dapatkan bahwa dia sudah tidak ada. Tapi kemudian ada satu jenis yang ada, tapi di setiap bulan itu muncul pada hari 10, dan kemudian kita lihat lagi pada hari ke-40. Ini menarik sebenarnya, karena apa? Di hari ke-30 malah kita tidak melihat itu. Namanya Lorenzia papilosa. Yang berikutnya, setelah kami lihat berat dari semua EpiFit yang ada, itu kami lihat ada satu jenis yang kaitomorupa itu cukup. Kita tidak bisa melihat menghitung talusnya, tetapi kita menghitung beratnya, karena banyak sekali melekat. Banyak sekali melekat. Dia ada terus di semua bulan, dan kemudian dia sangat berat-berat. Maka masa malah beratnya itu 1,5 gram dia, dan terus menurun sampai dengan Juni. 1,5-1,7 gram malah, dan dia akan berkurang di hari, pada bulan Juni. Oke, eh pada bulan Juni. Bapak dan Ibu, ini adalah perekatan EpiFit pada Vertinet. Dan pada alat, ternyata memang kami dapatkan jauh lebih banyak lagi EpiFit. Dan memang ada beberapa jenis seperti kaitomorupa kerasa itu ada terus, dan memang padat terus di alat. Jadi di alat itu sebenarnya setelah kami lihat, memang sebagai tempat pelekatan dari EpiFit, dan kemudian banyak yang melekat pada alat, tapi tidak melekat pada talus. Dia cukup melekat pada talus. Seperti misalnya kaitomorupa ini melekat pada alat, tapi kemudian kami hampir tidak dapatkan pada talus. Kemudian juga ada padina misalnya, itu tidak ada. Jadi dia hanya melekat pada alat. Dan sargasum misalnya, atau misalnya kohevro misalnya, itu kita dapatkan pada alat. Jadi ada berbeda, Bapak dan Ibu. Berbeda antara yang melekat pada talus dan melekat pada talus. Walaupun memang si kurungan ini itu adalah kurungan dari rumput lautnya itu sendiri. Oke, saya diminta 7 menit saja presentasi lewat online ini. Oke, ini adalah berat dari kaitomorupa kerasa yang kami timbang untuk di alatnya, dan memang itu terus bertambah dan sangat tinggi pertumbuhannya di bulan Mei. Ini adalah pertumbuhan dari berat dari seaweed yang kami hitung. Kami melihat apakah memang ada pengaruh perubahan pertumbuhan seaweed berkaitan dengan perekatan epifit. Dan memang kami lihat bahwa tidak terlalu signifikan memang perekatannya ketika kita budidaya dengan vertinet. Oke, Bapak dan Ibu, akhirnya kami ingin mengatakan bahwa perekatan epifit itu ada di mana saja, termasuk di talus dan alat. Tapi kemudian kami mendapatkan ada beberapa alat yang kemudian ada beberapa jenis yang melekat pada alat, tapi kemudian tidak pada talus kapapikus auto, tidak pada talus Eucema denticulatum. Dan memang kaitomorupa kerasa adalah salah satu jenis yang melekat hampir banyak sekali pada talus alat, tapi kemudian kita dapatkan sangat minimal pada talus Eucema denticulatum. Dan kalau kita bisa melihat bahwa pertumbuhan tidak terganggu dengan vertinet, dan ini merupakan upaya sebenarnya yang kami lakukan bagaimana meminimalisasi pengaruh dari epifit untuk kemudian tidak menurunkan produksi rumput laut. Dan kemudian kami juga melihat bahwa faktor lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap proses pertumbuhan dari rumput laut. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Kami juga terima kasih kepada Panitia. presentasi ini kami persembahkan dalam rangka kegiatan ISOI tahunan ini. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.